Kalau, kalau wakil lulwali, itu biasanya misalnya kan saya bilang, misalnya Tane Kakan Haris kan, misalnya Zawad Angkah Duka, Wazawad Duka, Binta Fulan, kalau yang tidak muftalafalah kan, Aladhi Kot Wakalani, Aladhi Kot Wakalani, atau Muwakili, gitu. Tapi kalau di Indonesia itu hampir pasti itu sah, makanya ini kan saya adarkan ke Antum ini, Tatbiki Peke, Tatbiki Peke itu begini ya, di Indonesia itu kan saya sering ngalami ya, misalnya ada Taukil kan, walinya Mar'ah tadi, wali ul-mauliyah tadi, kan Taukilnya Ishad, Ishad di depan umum, misalnya, guys, saya pasrah Anda, menekahkan putri saya bernama ini-ini, terus saya bilang di depan umum, saya terima apa, saya terima perwakilan itu. Kemudian, kalau dalam tradisi di Rembang, misalnya, wali kan terus ke sana, pokoknya enggak di majlis. Kalau di sini di majlis enggak? Enggak ya? Kalau di, biasanya di majlis enggak setelah Taukil? Belum-belum, banyak yang enggak di majlis. Ayo coba, yang enggak di majlis enggak tuh? Enggak setelah Taukil itu, walinya di majlis apa? Di majlis, kalau dari zaman? Wali. Kabur. Enggak. Apa? Keluar. Oh, ya keluar. Enggak, enggak, di poling, di poling. Enggak ya? Ada yang di majlis? Dari mana, zaman? Yang di majlis berapa? Enggak, enggak, enggak. Yang di majlis, yang walinya enggak lari. Berapa juga? Dua-dua. Enggak, ini penting ya. Karena nanti turunan hukumnya itu begini ya. Maru'ahul muslimunah hasanan bahwa indah wohi hasanun. Karena ini sama-sama resiko ini, saya jelasin. Itu kalau di, di tipa ya, itu kan ada, ada satu pertanyaan ya. Yang meskipun kitab itu digugat orang banyak. Digugat orang apa? Kan kalau syarat neka yang pokok kan wali. Ya, di zaud. Berarti berapa? Dua ya. Terus dua saksi, empat. Berarti aktornya kan hanya empat. Tapi kitab Ifayatul Ahyar itu menyebut, entah karena sangking simpelnya, entah karena memang hitunya, menjadikan orang salah paham. Itu kan begitu. Kalau wali sudah memasrahkan ke seseorang, kemudian wa'akodal wakil, maka daksa. Daksanya itu yang di Ifayatul Ahyar, maksudnya karena aktornya hanya empat. Sekarang yang wali jadi sahih. Berarti sahihnya kan satu. Itu kan jadi masalah besar. Entah sangking ikhtianya kieki jawa, entah gimana. Walhasil itu, karena takut takbir itu, wali itu gak boleh di majelis. Majelis, karena di sekolah ada ancaman, wakadarol wali, wakadal wakil. Paham? Padahal suratul masalah itu beda dengan yang kita alami. Karena kita alami itu kan saksi banyak sekali. Pak, wali itu seorang rakanku, pokoknya sudah banyak saya ini ya. Sudah. Sehingga, wali ketika gak mengatakan saya ini mewakili, wali apa, wakilul wali, gak mengatakan alatikot wakalanat mewakili, ini kan sudah dirisatkan. Itu sah, karena suhut atau saksi, itu kan tahu semua, kalau kita ini hanya menekahkan atas nama apa. Tapi kalau kebalikannya, misalnya saya menjadi wakilnya Haris dalam menerima nikah. Katanya misalnya angka buka, terus saya hanya bilang, kobil itu nikah, saya lupa atau sengaja bilang lagu. Maka ini untungnya ulama bilang batal. Gak ada ulama yang mengatakan menjadi milik saya. Sabar apa yu rapi, Pak Haris. Padahal, padahal tadi, karena kalau dalam konteks kobil itu nikah, atas hijabir maturil lagu itu, kalau gak bilang lagu, untungnya ulama bilang gak sah. Ini masih untung. Tidak diputuskan milik wakil. Ya ini kan belas. Fa'il lam yakullahu wa'nawahu lam yasihan nekahu li'ana syuhuta al-mustarot fudur humdi kamata qoddam latila alaikum alani. Ini penting kolator, karena nanti itu dalam teori peke. Ulama itu kelihatan gak konsisten. Karena begini maksudnya gak konsisten. Tapi baik, konsisten itu kadang baik. Misalnya begini, syarat nekahu dalam adab syafi itu dua apa banyak? Tidak jawab, kan hanya dua. Tapi di takbir-takbir itu, misalnya seperti ini, lam yasihan nekahu li'ana syuhuta al-mustarot fuduruhum pihi kamata qoddam. Itu li'ana syuhut, bukan li'anas jahidan, tapi li'anas syuhut. Karena dalam adab malik, ini dengerin ya, nanti saya bacakan di Mizan Kubro, tapi saya sengaja bawa kitab Mizan Kubro. Kalau menurut madab malik, dua saksi itu gak syarat sahnya nekahu. Bahang, ya? Tapi yang, karena pikirannya emang malik begini, kira-kira begini. Saksi itu gunanya apa sih? Supaya gak ada jubut, gak ada pengengkaran. Oke. Kalau sarannya gak ada pengengkaran, harusnya itu gak perlu saksi, yang penting terkena. Jadi misalnya, haris nekah, dinekakan wali itu diumumkan di pondor PMB ini. Alhamdulillah sekarang haris udah laku. Nah, apalagi bikin syarat edaran gitu. Beragir sudah masa pelajang gitu. Atau masa gak laku, sudah selesai gitu. Ini penting, karena filosofi pekeh, nanti dibalik-balik itu begitu. Ya ini misalnya, ini peringatan bagi kita semua. Jadi kalau imam malik, ini kelirunya orang-orang yang kawin siri ya, kadang-kadang pikirannya, kalau misalnya dia wakilah, sahid itu gak syarat. Saya ulang lagi ya. Misalnya dalam kitab Kutubul Malib Al-Aqba, kadang itu kan dipotong. Di situ diterangkan, wakilah, sahid itu tidak syarat-sahid. Jangan kira kalau misalnya, kalau misalnya Mada Malib mengatakan sahid itu tidak syarat-sahid, kemudian ini gak terganti oleh aturan yang lain. Paham ya maksudnya? Makanya kenapa, GYG kita itu anti-talpek, anti-intikol, sebetulnya bukan masalah intikolnya. Gak ada jaminan, kalau kata-kata ini diket, atau ditaksir, diiftisor, kemudian gak ada syarat lain. Ini misalnya saya bacakannya. Ini supaya kulino saja ya, bahwa di masalah-masalah neka, itu masalah jadi yang terkait perempuan, itu untuk sahnya itu lebih ikhtiat ketimbang urusan yang dilain masalah perempuan. Ini kalau wajah ya. Ini kitab Nizan Kudro yang relatif setiap intikol madhab itu, ada penjelasannya. Memang teknya, tapi kamu jangan mengira, bayangannya terhanya kamu dan wali, kemudian, sah. Sama seperti misalnya, Abu Hanifah bilang, neka itu sah tanpa wali. Jangan kira tanpa wali itu, tidak ada wali. katanya Abu Hanifah begini. Tetap dengan wali, tapi yang penting dia memberi izin. Tapi tidak harus dia yang menikahkan. Gak apa-apa, perumahannya menikahkan sama orang lain, pasrah orang lain. Se penting walinya memberi izin. Orang kok tanpa wali, tanpa pamit itu enggak. Paham ya? Nah ini kalau wajah. Jadi itu memang risiko orang-orang orangnya yang wajah. Kalau wajah. maka kau lima likin innahu yasihku min huirisahadatin. Illa anna hu yu'ta barufihil isya'atu. Watarku taruh di bilkitman. Hatta law aku dafi sirri, atau law kudha fi sirri. Wastarato kitmanan nekafi. Fusiho indah. Jadi kata Imam Malik, neka itu enggak usah saksi, tapi cukup isya'ah. Makanya neka kayak di Indonesia itu mesti isahnya. Karena misalnya, syaratnya dua saksi itu adil. Misalnya, syaratnya dua saksi itu adil. Ternyata dua saksi itu enggak adil. Enggak masalah kalau di Indonesia, karena kan orang yang menyaksikan kan banyak. Jadi itu isya'ah. Apalagi sebelumnya itu enggak ada undangan neka, macam-macam. Bahwa Pak Haris sudah laku. Seminggu sebelumnya kan, tahu semua. JWA, karena dia kaul. Semua orang dikasih tahu kalau sudah. Waktu. Itu, itu enggak harus adil. Karena kata Imam Malik, kata, beliau yukta baru pihil isya'ah. Isya'ah itu terkenal. Jadi kata isya'ah. isya'ah itu maknanya apa? Terkenal. Kayak ayat, inna la'idhiyin, wahibbuna antasi'al fahisa'ah. Fahisa'ah menjadi terkenal. Itu enggak boleh. Nah, terus sekarang adegan dua saksi itu, Pasek. kata Imam Malik boleh, kata Abu Hanifah boleh, kata Imam Sati enggak. Dua saksi itu harus adil. Jadi misalnya ada saksi itu, Pasek-Pasek. Enggak apa-apa, malah Pasek itu cangkeman. Enggara orang diceritani. Jadi butuhnya itu kan, perempuan ini jelas miliknya ini. Kalau miliknya ini enggak ada saksinya kan, misalnya ada mbak-mbak cantik, kan suatu pondok punya harapan semua. Nah, itu kalau ada orang neka secara sirri, kan ternyata di neka orang kan kecewa. Nanti kalau ujuk-ujuk hamil juga orang curiga. Tapi kalau isya'ah kawennya terbuka, yang berharap itu saksa, paham ya? Nanti misalnya hamil, ya jelas saksa-saksanya, karena sudah neka. Makanya katanya Imam Malik, saksi loro itu, saksi dua itu, filosofinya bukan saksinya. Tapi isya'ahnya, Paham ya? Paham ya? Jadi, ini penting ulang. Jadi, ini filosofi-filosofi neka. Jadi, filosofi-filosofi neka. Misalnya, menyangkut dua saksi macam-macam. Itu kadang dua saksi. Ketika misalnya Anda baca kitab, apa, Mata Ibu Lahrba, Wakila, misalnya atau Wakola Malik, ya suhu neka, bila syahid atau bila suhu. Ini jangan menjebak Anda, lalu Anda bersipukulasi neka tanpa saksi. Karena sebenarnya Imam Malik mengatakan tawa saksi itu tidak perlu. Nunjuk saksi dua, yang tanda tangan dua, seperti dalam tradisi kita, enggak. Maksudnya, enggak terus, tanpa itu enggak. Yang penting isya'ah, apa? Jadi, misalnya di masjid sini, hari saya nikahkan. Enggak apa-apa. Misalnya, enggak ada saksi, ya apa-apa. Kan ini ya saksi. Jadi, cowok Imam Malik, saksi itu bisa digenti apa? Isya'ah. Makanya kenapa QIQ itu mati-matian, melarang santri sinau si bulmada ibil arba. Karena mesti rawi pengarangnya ini main potong saja. Main apa? Ketika Imam Abu Hanifah mengatakan bila waliin, itu maksudnya bila wali yang mengijabkan. Bukan berarti tidak mensaratkan izinnya wali. Jadi, ini masalah-masalah yang anak-anak Ma'at Ali itu harus tahu. Jadi, itu ya, jadi apa? Masalah-masalah seperti ini kita harus harus tahkik, ya. Terus, sekarang ini yang khas-khasnya orang alim, ya. Kamu juga harus tahu. Misalnya, ada suratul masalah. Ini dengerin, ya. Wali menekahi mauliahnya. Wali harus menekahi yang dinekakan. Mungkin kalau pekeh, pekeh anak-anak yang masih ngaji pekeh, belum pandang, kan kayak mohal. Karena berarti wali itu kan bayangannya orang kan bapak. Masa bapak menekahi putrinya? Kan tidak mungkin. Tapi, sama-sama ada saja wali yang nanti itu menjadi suaminya yang di waleni. Itu tadi, misalnya bapaknya mati, kan ditimbah. Rata-rata mbah mati, tanda. Mati, kan? Itu kalau bapak mati, mbah mati, kan digenti akun sakit. Masih haram lagi, kan? Tapi nanti kalau akun sakit ini mati, digenti apa? Ibnul'ah. Berarti Ibnul'ah sama yang di waleni, kan misan. Berarti mungkin saja ada suratul masalah di mana wali ini talon jawab. Faham ya? Kita coba yang wali itu bapak-bapak. Oke, nah bapak kan jelas gak mungkin neka sama putrinya. Mbah? Tidak mungkin. Sekarang coba, bapak kalau mati digenti siapa? Mbah. Tapi gak boleh kamu bacakan bapak krimina, harus dibacakan akun ab. Apa? Karena kalau kamu bacakan bapak, bisa bapak dari ibu. ini gak wali. Harus setel, ya. Bapak. Dan jahat. Kok ini jahat maknanya akun ab. Karena kalau kamu bilang mbah, nanti resikonya mau nambah kok ibu. Kok lo boto? Karena kalau orang Jawa menimbah itu bisa. Makanya sekarang saya tanya, kalau bapak mati, mbah mati, walinya siapa? Atun Saki. Kalau Atun Saki gak ada. Ibnul'ah. Sekarang Ibnul'ah sama yang dinekahkan, misanan kan? Misanan usah nekah gak? Misanan. Padahal kalau nanti wali-wali akrob itu mati semua atau hilang, walinya kan misanannya itu. Jepulih ingin. Ingin sendiri. Fals. Makanya Mahatali. Gue keren-kerenan Mahatali atau gue kasih. Tapi kadang dia ini raro. Semikian boleh bujur doa di Ramutola. Nah itu, itu pun, makanya itu pun didiskusikan oleh para ulama. Atau sebaliknya seorang perempuan yang gak punya wali, walinya bodi atau hakim. Ternyata yang inginnya hakim itu juga. Ini saya bacakan misalnya. Wa min relika kolo abhi hanifatla wa malik inna wali al-mar'ati binasab bin aw-wala in aw-hukmin Karena bisa jadi wali itu kan karena unsur genetik nasab atau wala kalau sekarang gak ada ya karena gak ada buddha. Atau unsur dia punya wilayah punya syaukah yaitu kalau yang terkenal disebut Tobi atau siapa? Sultan ya. Kalau di sini mungkin naib ya. Lahu ayyuzaw mi janaf sahuh minah alal itelah. Dia karena posisinya misanan tetap hukum dasarnya boleh nekat. Problemnya kalau dia nekat kan dia juga yang menekatkan karena dia wali. solusinya apa? solusinya emba-emba ini wali tadi tau kip. Pantes-pantes kok ada yang nekatkan dia kobil. Si wali tadi misanan tadi kalau menekatkan dia wali. Tapi dia juga yang bilang kobil. Karena itu gendeng misalnya di majelis. Kamu perempuan saya nekatkan kamu dengan saya. karena memang dia statusnya belia wali. Ya tadi dalam suratul masalah yang wali itu orang yang boleh menekai. Kalau bapak kan bilang gak boleh menekai putrinya mbak gak mungkin. Paman gak mungkin. Tapi kan ada kemungkinan setelah ini semua kan misanan. Ya sesuai urutan yang di kitabula sobat. makanya wali itu suratul masalah yang wali itu sesah nekat dengan yang di wali solusinya gimana? Dia harus mengakatkan. Tapi dia juga kobil penerima nekat. Solusinya kata Imam Ahmad pantas-pantes saja. Jadi yang bilang gini misalnya saya bilang dan yang punya otoritas tau memang saya karena ini wali. Tapi nanti saya calon kobil calon penerima. penerima. Makanya ini solusinya kata Imam Ahmad tapi kata Imam Saffi maka kuali Saffi inna hula adil lelah al-kabul bin hamsi wala wakil luk 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 jadi makasih makasih jadi kubil lah luk orang wali jadi buju sepoknya pantas-pantes dilihat kubil dilihat kubil jadi wali di pasrah nol kok ini kubil nikah di pasrah nol penonton untuk untuk bujur karena kalau dalam pege itu ada pantangan istilahnya kalau di hatul mu'in itu tidak boleh dalam satu akad ada satu orang jadi dua aktor misalnya gini haris punya hutang saya satu juta ya saya haris punya hutang saya satu juta terus kebetulan dia juga mustahik zekat dan saya juga rizakat ke haris saya tidak boleh bilang gini riz uang saya yang di kamu satu juta minom zakat saya ke kamu itu tidak boleh karena haris adalah kobit penerima zakat dia juga mubbit menerimakan zakat ke dirinya sendiri kalau dalam peke kan masalah kibik kobit wal mungkin sama seperti wali yang boleh menekahi yang diwalikan karena misanan misalnya suratul masalah misanannya dalam jawab bahasa indonesia itu kan sudah boleh menekahkan tapi problemnya dia wali kalau dia menekahkan dan dia kobit kan itu kajul kobit dia sendiri yang menekahkan misanan misanan ayu enak bisa ngantap enak 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 tapi dipeke itu gampang kalau wali tidak mau menekahkan perempuan yang enak enak apalagi perempuan tadi sudah akilah wali dan menunjuk lelaki yang disenangi itu kalau wali menolak seperti wali atil kalau wali atil sulibati wilayah walinya dicap jadi itu masih ada peluang jadi ini kalau ngancam dibalik dihancam enak apa-apa malah wali kamu hilang enak jadi itu ya ini penting ya ini peke-peke yang harus anda ketahui terus ini ada masalah-masalah yang harus diketahui juga yang sering terjadi di Indonesia ya semoga ya ini meskipun kasus tapi harus dipelajari kan banyak juga kita ini sering ngademi masalah dimana orang yang selesai kecelakaan jadi sebelum nikah sudah hamil itu sampai sekarang jadi perdebatan ya sebelum nikah sudah hamil itu baik di nekai yang menghamili maupun enggak itu ada idah apa enggak bisa ulang lagi ya kalau di nekai orang yang menghamili atau enggak itu perlu idah enggak karena posisi apa kecelakaan hamil posisi menghamil nah karena perdebatannya yang lama itu satu ketika ada ayar walatang ikum mana kakak abak hukum minan nisa ilam abak salam itu nikah maknanya akad apa nikah maknanya wati wati itu hubungan intim kalau selain kalau selain madab mengatakan nikah di situ maknanya baik nikah sah maupun nikah atau wati sehingga misalnya Zahed punya bapak yang bapaknya Zahed itu mensetukui Sri Zina itu Zahed itu enggak boleh menikahi Sri karena Zahed ini dianggap juga anaknya Sri karena selain madab kalau maknanya gini kamu jangan mewati orang yang pernah diwati bapak kamu sehingga memasukkan Zina memasukkan neka sofi jadi neka sofi yang masuk itu neka zina juga tapi kalau maknanya sofi tidak neka itu kalau tidak sofi atau hubungan intim kalau tidak sofi itu kamu tabat apa sehingga ini agak dianggap hamil sehingga yang tidak ada idam makanya ada kei-ki jawab semuanya nanti di daerah kamu kalau ada orang kadung hamil rata-rata dinekapkan nunggu lahir apa tidak di daerah kamu mungkin tidak usah nunggu kelahiran itu tidak 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 di 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 jawab karena agama ini butuh konsensus saya sudah bilang saya sendiri munfarid atau ahadi saya tidak boleh berstatement hukum sendiri harus nunggu konsensus saya ini termasuk orang bisa baca kitab tapi kalau saya ada kejadian pasti saya tanya zaman bapak kayak apa bahmun kayak apa dulu zaman besiper kayak apa karena kita butuh konsensus faham ya karena ini masalah istihad dia itu yang mengesahkan adalah konsensus yang ulama disebut ikjman dan sama saya tanya kalau ada orang hamil sebelum neka lalu kalau mau neka baik sama yang hamil ikhom undah nunggu melahirkan yang enggak 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 kan alasannya apa doko enggak alasan kultural alasan pekinya kenapa karena tadi kalau dalam adab safi'i yang dikatakan hamil menjadi hubung itu hamil yang karena akad sohih nasab juga sama yang dikatakan nasab saya lewat akad sohih sehingga dalam adab safi'i misalnya ada seorang hubungan intim zina terus punya anak putri setelah itu tiga bulan dia nekai anaknya nanti bapaknya enggak bisa jadi wali karena anaknya putri tadi enggak bisa intisap ke bapaknya karena produk ilegal makanya kita kita sebagai kia itu sering bilang gini misalnya ada orang nyonsewo hamil tiga bulan terus yang menghamili mau neka mau menekai oke kita nekakan lagi karena takut kalau gak dinekakan nanti zina lagi macam-macam itu pasti kita bilang begini sama bapaknya nanti kalau anak kamu perempuan kamu enggak walinya karena ini kadung tiga bulan karuan anak ini enggak faktor produk nekak sohih sehingga intisapnya anak tadi kalau putri enggak bisa ke bapak paham ini kamu harus ngomong gitu ini kamu jangan diem nanti kalau kamu diem anaknya nanti dinekahkan bapaknya sebenarnya dia bapak betul karena memang money yang jadi dia anaknya tapi enggak bapak terosakan karena produk enggak neka sohih kalau kalau sampai kamu enggak ngomong kemudian nanti anak tadi besar dinekahkan bapaknya itu enggak saya karena bapaknya pakai kanya enggak enggak walinya enggak 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 masalah-masalah yang sering terjadi makanya saya membantu anda tak tunjukkan takbirnya atau nanya ulama dulu nanti dimusawarakan sama Pak Haris tapi jangan hanya musawar carikan kasus masalah ini yang sudah terjadi di masyarakat biasanya kiai setempat anda kayak apa karena ini penting saya bahkan berpendapat bagus-bagusnya hukum itu kalau kiai singra ngalim ngakoni itu berarti jadi konsensus jadi apa konsensus ini penting saya aturkan begini misalnya saya berkali-kali berdoa sama Allah kehebatan orang Indonesia itu singra hukum itu halim gara-gara dikonsensuskan hukum itu ada orang pasak tidak sholat dia tidak sholat tidak zakat tidak puasa tapi menjadi gerakan masal di Indonesia namanya ngawinkan putri itu harus ngundang kiai sehingga orang tidak sholat tidak zakat tidak puasa kalau putri nenek ini jadi konsensus sehingga orang pasak yang kia hilang pendang akhirnya nikah ini bisa berjalan secara sara'an karena kiainya datang terus tanya ini ada hubungan kerabat tidak mahrum tidak rodo tidak kalau sudah memenuhi sara'an dinekahkan dinekahkan secara sah meskipun orang ini benci kiai tapi dia dipaksa oleh satu komunitas nikah ulang kiai 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 ini pentingnya konsepsus padahal si walinya tadi tidak mengerti pentingnya kiai bahkan benci kiai seumur umurnya nah menurut saya dalam konteks seperti ini kiainya wajib datang karena dengan dia datang berarti nikah yang terjadi adalah secara itu begitu juga saya tadi ngaji di Jepara Tama Bojabur tadi hukum itu contoh gampang itu orang mati saya contohkan saya ngaji di mana mana orang minum atau minum oplosan terus mati bapaknya ayah pasek peminum anaknya pasek peminum mati minum oplosan jadi konsensus pokoknya itu kiai sehingga si mayat yang oplosan pun kita solati kita kapani kita mandikan ala islam karena habis jadi konsensus orang pasek lah itu butuh perlakuan seperti itu itu butuh peminum ini penting harus kita pertahankan jangan sampai nanti orang pasek punya model sendiri dalam menyelesaikan jana karena orang soleh tidak mau datang orang pasek punya tandingan kayak biar merumah jana saya kalau mati ya terlalu ini arah terus dikira orang cek makanya menurut saya orang pasek kalau mati kamu harus tahlilan harus tahlilan bagaimanapun ini menetapkan tradisi kalau sampai kita tidak mau tahlilan hanya karena dia mati bunuh atau mati apa tadi itu oplosan nanti kalau tidak ada tahlilan mereka bikin tandingan tradisi yang orang pasek yang orang pasek melakukan kamu tidak mau hanya karena risih mayatnya itu pas makanya saya lagi butuh konsensus kita sebisa mungkin hukum yang digedaki awal jadi konsensus hatta halal pas sampai orang pas terpaksa melakukan itu itu juga yang digedaki awal ikhtiya tauan kalau ada hukum awal itu harus terjadi tauan agar baik kamu suka apun enggak orang pasek itu enggak suka tapi di Indonesia kalau nekah maupun mati itu butuh kadang dia ini rotok soharit mutung ini rotok keblek seperti itu tidak kita nyolati itu bukan demi mayit demi kelangsungan tradisi islam merumat janazah karena kalau kita tidak nyolati kemudian mereka punya tradisi sendiri kita malah repot terus kedua kalau mayit ini mati karena oprosan terus kamu membaca sholawat dalam tahlil membaca larita ilmu saya sering ditanyaki tetap yang untung kamu kan hadisnya siapa yang baca sholawat saya satu diberi sholawat Allah sepuluh sekarang yang dapat pahala itu yang baca sholawat apa mayitnya yang baca kan masa kamu ngamalko rugi yang baca kamu apa mayit kamu kan kenapa kamu rugi 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 semoga itu pasek lah dan urusan ini sebenar itu tadi orang yang 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 minggambi paham mufawadun di rupiah yang penting kita menjaga tradisi jangan sampai orang pasek ini punya tradisi baru hanya karena kita tidak mau melangsungkan tradisi yang sudah jadi konsen konsen misalnya orang pasek orang 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 pasek pun yang keteng kiai kalau nekatkan putrinya kan ngundang itu saya mohon sekali kalau tidak ada undur kamu harus atau perwakilan yang penting tradisi ini kita bukan karena pasek tadi tapi mati ilahi kalimat ilah aturan aturan Allah yang kita karena sekali dalam kebihan tidak mau datang mereka orang pasek pasti punya tradisi tadi kan pasti dikondeng sambil ngeringgok ceng orang mati makanya saya tadi selalu tanya kenjenengan masyarakat kamu dimana saja kakrat yang sudah baik harus kamu pertahankan tadi ini saya baga orang yang kegelakaan misalnya begini ini kita bisa dikitab saya halaman 113 sus2 misalnya begini misalnya misalnya jadi 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 kalau menurut bu hanifa zina pun itu menjadi musuh haram jadi kira Allah demeni orang yang didemeni bapakmu karena itu berarti ibumu musuh haram itu bisa hasil dengan zina tapi harus bersapi enggak sama sekali ini penting kalau aturakan karena kita tentu tidak menghendaki itu terjadi tapi matanya kadung terjadi kamu harus punya solusi hukumnya karena hukum fakir itu ekstrim ini yang pak haris harus tahu hukum fakir itu ngeri sekali bandingannya enggak itu buruk misalnya gini saya tumpahkan zahid itu kabir dengar ini zahid itu kabir kabir betul kabir tenang kabir tenang enggak ini dengarin awal sekali salah ini murtad ancamannya itu murtad zahid ini kabir kabir terus datang pak haris pak haris saya ini mau masih islam terus kata pak haris gini karena adik-adik jepor wengkel terus itu pak haris itu murtad karena zahid yang murtad tenang ini murtad kabir tenang ini ada kekafiran sekian menit ke depan yaitu 10 menit yang gara-gara pak haris karena dia bisa menghilangkan kekafirannya zahid saat itu saur tapi gara-gara dia nyuguh 10 menit sekarang kabir yang 10 menit terakhir gara-gara saya kira-kira pak haris jika dalam pekih termasuk murtad adalah kakaul lirojulin pada seorang guru lakini al-islam sumakola istasil contohnya juga ada orang bilang pak yai saya ajarin islam kamu bilang kamu mandi dulu itu saja masalah karena kekafiran harus dihilangkan secara power dan kekafiran 10 menit adalah anda sudah terlibat karena anda bisa menghilangkan saat itu juga kenapa nunggu dibikinkan teh binara bulu macam-macam makanya kalau ada seperti itu saya tidak ajarin pak yai saya ajarin saya saya harus bilang oh 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 yang jenian saya ini na'wah setunggal paling gak bahasa jawab dulu segampang gampang nah setelah itu gak apa-apa berarti sifat kafirnya hilang gak apa-apa kalau ada atara sosial ngeteh ngeteh dulu atau mandi gak apa-apa di Jogja itu ada beberapa kali orang soan saya itu kalau seremonial pengislaman di Mejid UGM 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 UI itu gimana saya bilang kafir ingin islam harus menyadarkan saat itu juga soal seremonial gak apa-apa nanti di Mejid UGM UI atau di Mejid mana tapi kalau seremonial awal di islam kan itu gak boleh karena berarti membiarkan sekian hari misalnya mau ada orang mau islam mungkin mau menis seminggu malah itu menurut seki yang ekstrem itu malah kianya tadi menjadi murtad karena dia ridot dengan berjalannya contoh bapaknya gini ini peke ekstrem makanya peke itu juga punya cara ekstremnya begini misalnya dibalik senen mau islam terus sama haris dijanjani nanti aja naik jumat karena saksinya banyak terus selasa mati juga terus dia masuk neraka gusti kuen rokok ke kafir senen badai sampai pak haris kan kena ini jumat pahir tekan matalah faham bisa pernah ngalamin saya mau zaman hasar ini kisah nyatanya ada orang anak mereka nikahkan kerja di malaysia takut mumpung di rumah oh mungkin saat ini kalau sholat hasar kalau mumpung kalau selalu sering mampung mungkin tidak dasar saya terus seminggu seminggu malam bersiapan mati mati malam saat ini kalau nikah anak soal ppn macam telepon kalau anak kiai ngomong kan mati jadi orang repot karena pikiran saya sederhana kalau tidak saya nikahkan saat itu kemudian nyungguan saya kalau dua sejol ini punya adat misalnya punya adat zina misalnya ini bukan misalnya zina yang kemarin kemarin tidak tanduk jawab saya tapi kalau zina malam nanti makanya kalau ada kasus seperti itu saya harus lakukan power bagus persiapan gampang pak mesti ngakasih acara seminggu ngkas akhirnya siap karena tadi logikanya kecuali orang ini terbukis sholah yang sms santos ya kan kecilok rainnya kan ketorong makanya kayak pak harissa gak menekahkan kan gak mungkin zina akhirnya keterusan sebetulnya pak harissa bisa ngancam saya awas bisa gak boneka loh itu harus saya akankan sekarang justru karena sholah itu kita gak bisa kesusu jadi fakir itu punya logika yang ekstrik nah ini yang anak-anak matahari harus tahu paham jangan menurutnya hukum kultural gak pantas langsung nikah keluarga orang tidak bisa seperti itu pakai akal statusnya mati itu sebabnya ada mu'min karena siapa saya kalau ngaji di jodha itu banyak dosen-dosen tertawa-tawa gara-gara tak contohkan gini dalam proses ekstrim atau emergensi itu gak ada status ideal itu ibarat gini saya seorang dosen pas katoan cekak gak pakai baju ada orang jatuh di tengah jalan yang disitu lalu-lalang mobil banyak kan gak boleh atas sama emergensi mulai mulai katoan cekak lah paribasannya harus kamu langsung nolong karena kalau nanti kalau di lindis mobil salah kamu kamu punya kesempatan nyingkir tidak kamu nyingkir nyingkir nah kira-kira analoginya seperti itu padahal kafir itu lebih ekstrim ketimbang sekedar nyawa sehingga kalau ada orang mau masuk islam kamu harus menuruti fauro berikutnya menekahkan orang yang potensi zina atau bermasalah tidak baik juga harus fauro paham ya ini hukum sama gak boleh protes pakai rasa nanti kalau dibuk teknopengiran repot itu tadi ada orang mau wasa islam sebenarnya karena umumnya ada seremonial dimucit kamu lugu hari juma ternyata selasa mati coba dia matinya kabir apa kabir karena belum menatok bisa yang salah siapa makanya di bajuri jelas ketika imam bajuri mencontohkan termasuk kesunatan adalah mandinya orang kabir ketika masuk islam terus imam bajuri itu kelihatan ulama sekali itu orang masuk islam kesunatan mandi itu cerita yang di kitab takrik tapi imam bajuri gak mau tahu malah protes gak penting gak bagus terus dia disarahnya terima nah nanti orang langsung nalkin sahada itu malah dosa besar malah dia mengatakan si orang tadi dihukum imun 4 karena membiarkan kekafiran berlangsung yang harus dilakukan sekarang gak berubah kas sahadus itu tapi jahat karena urusan adus teh barang nyuku itu urusan ideal itu berada ada orang ketelakaan di jalan yang disitu banyak kendaraan terus hanya karena kamu pakai baju terus kamu merasa gak nyaman pulang dulu pakai baju terus kembali ke pelides kamu termasuk pembunuh gak termasuk penyebok kematian sama mau islam seneng kamu biarkan nunggu jumat seremonial selasa mati kafirnya tak jawab makanya kenapa saya mengajar VK disini VK itu ada beberapa hukum yang ekstrim dan itu kita harus tahu makanya kita kita latih VK yang ekstrim karena logika yang terbangun memang harus seperti itu tidak ada pilihan saya jadi saya mohon jangan pernah belajar VK tidak sering saya mohon sekali dulu terkena ahli VK dulu terkena ahli VK sama juga harus ahli VK jadi ada kepastian misalnya tadi dua saksi itu filosofinya apa ternyata isya'ah kamu jangan hanya karena baca wakilah kola malik misalnya tidak harus dengan dua saksi ternyata memang malik tidak mengharuskan dua saksi karena bisa diganti isya'ah padahal kalau isya'ah malah lebih melibui dua saksi bang makanya kenapa GIK melarang inti kol sebenarnya bukan masalah inti kol pasti ada beberapa masail atau beberapa syarat yang tidak ditulis karena perawimat itu hanya mencomot-comot padahal yang tidak ditulis menjadi syarat pokok makanya saya mohon mojo pulino seperti itu kalau teruskan lagi tapi saya mohon ini dimusarokan lagi sama Pak Haris sama teman-teman karena tadi saya butuh konsensus sama lagi saya butuh konsensus nah terus kemudian ada orang yang hamil begitu ya terus kemudian harus dinegahkan itu kata ini hilangnya tapi kata kata kitab Nizan Budro ini ini terus ketika ada kejadian seperti itu dilaporkan Nabi Nabi atau menikahkan kot soro jamin sipahin ilanik kalau tadi ada orang biasa kumpul kebur malam selasa kumpul kebur terus selasa pagi kamu nikahkan berarti malamnya kumpulnya sudah kumpul nekat makanya penekahan ini atau menekahkan itu adalah berarti kot soro jamin sipahin ilanik berarti dia sudah keluar dari tradisi jina sipah itu tradisi jina ilanik karena meninggalkan jina itu tradisi yang luhur sekarang coba sama kalau baca tiba berjanji rasul itu dipuji apa babanya rasul itu tarak susifah apalah musid bum' min adami waila adhi wami tradisi pokok suku kuras adalah meninggalkan jina abu jala meletene kuala kula gak seneng makanya suku kuras itu sepun gendol tetap tujuh ini tapi jenis saya saya punya bukti sejarah begini ketika rasul mulai dakwah ilab tawfik saya ulang lagi dakwah ilab sebenarnya kalau muda aneh-aneh-aneh itu kan butuh karik orang cantong apa aneh-aneh itu harus dibutuh mati-mati apa kata abu jahal dan abu hcs nya muhammad kamu aneh-aneh itu ingin apa kalau ingin harta kita kita urunan sehingga dari sekian urunan kamu menjadi orang paling kaya kalau kamu aneh-aneh ingin jadi pemimpin sudah sekarang kamu tanpa pemimpin tapi kalau kamu aneh-aneh ini karena ingin perempuan tertentu kita datangi keluarganya lalu kita nikahkan kamu dengan perempuan itu bukti bahwa sukukurus tidak punya tradisi sampai zaman belur islam oleh bilang sama nabi kalau kamu seneng perempuan kita datangi keluarganya lalu kamu saya dikatkan orang kok tidak terang doli tidak ada seperti itu ini nyata sampai lihat kalau kamu ingin perempuan kita kahwinkan lepas naga bukan dikawinkan makanya sifat keluarga nabi itu tarotus sifat jadi nekah itu luar biasa sampai kemuliaan keluarga itu kurangnya tidak tidak sifat artinya kalau ada kesempatan nekah kenapa dibiarkan harus dinekah saya pernah ditantang naik nekah seperti ini itu masalah menurut negara kamu urusannya negara aku naga langsung nabi urusan dikecat atau urusan dikecat dikecat atau urusan kecuali dikecat neraka kecuali akhirnya dari kecuali 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 dikecat merokok siap kecuali dikecat merokok jadi itu hukum itu ini dikitab dulu Jadi kita punya Pak Harith di halaman 154 Cus berapa ini? Cus 1 Ini kata ya Kauluhu wabuzulul kafir idha aslam Ya Wabuzulul kafir idha aslam Jadi kalau orang kafir Mau Islam sebaiknya memang mandi Ini masih katanya Patul Qarib Kitab Patul Qarib itu kitab matang Tentu belum detail ya Ya saya ulang lagi ya Kata Kitab Patul Qarib Termasuk mandi sunat adalah kalau orang kafir Mau Islam, dia kesunatan Mandi Doheritnya kan Dia mandi dulu baru Tapi itu dikritik, langsung dikritik oleh syarat Sebenarnya ada dikritik, ya memang harusnya itu Salah, memang itu masalah Kalau hanya begitu redaksinya itu masalah Meskipun Patul Qarib tentu niatnya ada begitu Mungkin niatnya ada seperti itu Ya kalau ngarang kitab matang itu kan Resikonya kan takbir sedikit Tapi orang gak boleh salah pahamkan resiko Haris seneng bapak, kali mati sedikit Coroh Haris cukup Tapi ternyata gak memahamkan Akhirnya kan gak pahir aku Itu resiko matang Oh resiko kitab nomor Kalau wajah ini jelas gitu Tapi tentu pendapat tadi itu ekstrim Saya badai Sekarang mulai kesenatan mandi itu setelah Islam pas belum Islam Setelah Islam makanya Sarah kecewa sama matang Harusnya jangan begitu Ini kata Imam Bajuri Ini kata Imam Bajuri Saya ulang lagi Coba kabirnya yang akan menjawab Siapa tuh? Ya 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 Gawat Maksudnya itu budu Gawat budu Makanya pokoknya Pak Yai mengeluarkan Islam Oh oke oke sampai gak kena tekan Pokoknya pengirat juga Oke oke Semoga 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 ngonon Allah Terus gak ideal Pak Wah ganti mari jatuh Oke oke Kamu lihat kan Nanti ke Indonesia jatuh kan Pada PKW Nanti Islam Sampai Mau jatuh kan Kangil Mau nilai lo Kesehatan ma'wan pak Pengirat juga Jatuhnya apa Mohamad Wah 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 Islam Wah Islam Senyani dilatih Ikutnya Loh ini jelas Tapi saya juga gak Sepenuhnya setuju Dengan kitab Berjudi saya Tidak akan menghukumi orang lain Kalau dia kafir Karena menunda Keislaman Saya ulang lagi Saya sebagai pribadi Saya murid bangun Murid kiai kiai Murid basah Murid kiai 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 Yang punya kearifan Saya gak akan mengkafirkan Orang yang menunda Keislaman orang Meskipun di kitab ini Begitu Tapi kita ngerti ini Untuk kita tidak melakukan Penun Jadi kita gak penting lah Hukumi orang lain itu Gak penting Alehkan Aksak Melawang Bikir orang lain Tapi kita tahu Logika itu memang masuk akal Terutama kalau ada kejadian Di luar rencana kita Tadi Bawa orang lain Sebelumnya kepleset Mati Terutama kalau ada kecelakaan Tinggi ratan Kepada keliminan Sik Kelindah Sutra Mesti ini Karena mereka cekat lah Harus langsung dipinggirkan Karena ini Power Apa? Power Power Ini harus saksinya yang harus Saksinya dua Kalau kita Ini harus dikirinan Ini harus saksinya dulu Kalau kita Ini harus dikirinan Ini harus dikirinan artinya ada masa yang dia kabur itu karena salahnya artinya kalau bilang Pak Tiai saya ini ajarin ke selamat terus saya bilang kamu mandi dulu berarti mulai mandi dan berikutnya masih kabur itu salahnya siapa itu kalau normal enggak apa-apa kan berat itu juga ada ide umat problem mati makanya saya bilang itu bisa ekstrem berarti mata alam kufrinnya saya ulang lagi ya semoga kitab ini rapati benar tapi kitab ini kita tenang saya bayangkan analogi itu orang kecelakaan itu paling berapa kamu hanya pakai kakot cekat ada orang kecelakaan di jalan tentu anda sebagai orang bunga mungkin mau pakai baju dua tapi ini bukan kecelakaan pas pesalin ke lampi kelimpi beronton padahal adikan sampean langsung mungkin selamat bayangkan itu kusatirah ya kalau bulat-bulat ya saya kan kerja di dunia saya pernah punya teman di penerbitan itu dia non muslim jadi kita kisah apa saya rasa babi aku di pekerjaan non muslim di pekerjaan karena aku saya harus melakukan saja tapi ya dan dunia ini harus menggunakan kamu harus sholat dulu jadi kamu kan kafir rata-rata sholat 70 lagi saya tukang jodoh jadi ini jadi misalnya kok dipercetakan atau di penerbitan terus di jalan kalau mereka ketemu sama penceltasi islam fadiyah kita ini ingin islam kapan dia berkaitnya sama ada harus melatih satu penjukan dengan bahasa paling murda karena kan gak harus bahasa Arab semuanya dengan bahasa paling murda tidak mudah kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira ya namanya Allah ya nabi dalam utamanya mahafathiyah itu dan juga muslim karena tidak harus bahasa Arab nah nanti pas teremonial tidak apa-apa dua minggu lagi di media disaksikan orang banyak terus saya bawa bahasa Arab macam-macam semua orang salah tapi penting selesai di luar ya sama lah seperti kita menyingkirkan orang kesalahan di jalan orang ke tulang kena kasur kan kena selokan mas kena orang yang datang itu lalu ya kan taruhannya orang kok kepingin ideal si si boleh orang rajam si kena RSI si boleh rajam si yang mana kepingin dalam kondisi emergency itu tidak ada kata RSI jalan jalan pokoknya selesai selesai nah ini khawatir saya anak-anak masalah itu tidak terbiasa dengan hukum-hukum yang ekstrim makanya bohong kalau ada orang bilang peke itu hukum suruh iya tidak mendesak baik kalau hukum-hukum seperti ini itu serius apa? ya hukum semuanya itu tidak bisa peke sehingga 4 mengera kita kita ngomong banget tapi oke di harapan puruh iya akibdir disebut usul iya puruh iya kan kalau contohnya orang di kejit kesunatan yang menguang iya iya ini masalah Islam makanya imam berjuri mengkritik kenapa sih kitab Father mengatakan kesunatan manbi bagi orang kakab yang orang istan dari waktu itu, oh rata bakas Agus, teman-teman jadi rata bakas Agus, teman-teman, saya kakak, Agus para di bakat ini, ini kearifannya, makanya saya mohon ya, jadi dalam beberapa masalah yang harus diselesaikan sekarang, harus makanya kalau saya ditanya sekarang, Gosah ini punya uang 50 juta, saya punya istri mau haji, saya jawab, haji sekarang itu fauron, dulu di kitab-kitab pakai, haji itu alat tarofi, tidak harus sekarang, tapi sekarang itu kan kebalikan terus bayar fauronnya, kaji lejen itu last tahun, lana saya itu murewi suwi, tidak, saya akan kaji rakyat ke susubah, ke bantuan mati, saya yakin oh, mesti bayar saya itu, entah ini, itu last jadi menurut saya, teori alat tarofi itu dulu, kalau sekarang ya harus fauron sekarang di pari berapa tahun? sudah 17 ya, paling sudah 17 pokoknya di atas 15 juta ini apa ketahuan itu kan? 19 itu di Jakarta itu ada yang sekarang kalau tidak kaji, itu dapatnya tahun 59 salah salah itu kalau umur umur 40 saja kalau umur 40, 40 tahun pagi kan teman? nah seperti ini, dalam konteks seperti ini kamu harus istihat, gimana hukumnya daftar haji di zaman akhir menurut saya harus fauron, karena daftar fauron saja dapatnya parofi, apalagi daftarnya parofi, kan itu lebih logi meskipun itu tentu tidak fatwa resmi ya karena fatwa resmi tetap haji itu, wasibnya alat parofi, tapi kita akan punya makanya makanya ini saya mohon sekali harus, ini yang dibajuri di halaman 154 21 ya di kitab ini, dibak pokoknya wabun itu kabir, tidak aslam tapi membajuri terus kecewa, buahkah satu sebarangnya, tidak penting di islam makanya sebenarnya Pak Harith itu dosa besar, buahkah Pak Saru Nasang makanya kita berapa yang lagi yang lebih penting di islam hahaha orangnya yang lebih penting di islam repot ya Pak? repot Laat apa itu? makanya itu yang lebih penting di islam jadi ini jelas ya saya pun tidak pernah yakin ya dengan pahwa saya nanti dikonsen jadi dikonsen jadi itu dikonsen milik saya halaman 113 just 2 jadi ini jelas ya ketika ada orang yang biasa akan lengkap ternyata Nabi itu ikut seneng beliau mengerti kan jadi misalnya ada pasangan kumpul tebu malam sedang masih kumpul tebu terus selasa pagi minta anda nikahkan kamu harus malam dengan dendian malamnya dia status nikah paham soal prosedur negara-negara itu diurusi negara gak apa-apa kapan-kapan kita dapatkan tapi kalau iya-iya itu juga tapi kalau dikonsen tapi kalau dikonsen di daerah sana biasanya ya BBA harus dipanggil panggil BBA ini penting saya berkata jadi samkan bayangkan pakai itu visia visia itu bisa dilihat dengan mata caranya tadi analogikan dengan tadi yang saya ternyata kekelakaan kalau kita menolak orang kekelakaan di jalan dan kalau kita sudah pakai kelaka pendek pun nanti kita tolong kalau kita sudah pakai bayi pun nanti kita meskipun kita limpar selokan yang penting tidak di jalan rakyat semuanya tidak harus dikonsen ini penting orang-orang yang tidak ekstrim dalam berpikir pakai itu dikira pakai itu masalah sulia semuanya enggak pakai yang sulia juga kayaknya kayak tadi jahal kabir di lintas lima kalau ada orang bilang indah patah silsumah aslim kasus kasus apalagi kasus ini bisa akhirat kalau ternyata dia mati itu belum batang bayangkan yang ekstrim dia mati sebelum batang kayak apa salah sisi gara-gara juga ikhter nah caranya sama sekali yang ingin jadi alim kayakkan hukum untuk ekstrim memang gitu latihannya seperti itu latihan-latihan metkir itu memang melatih itu dengan hukum ekstrim makanya kalau kalau di-input 5 kitab-kitab belajar ilmu ini disalamatil abad untuk mencari keselamatan abad-abad itu dunia akhirat kamu harus lurus dalam dalam menjalankan tapi sekarang itu orang keliminan Taufid dan musul oke jangan kesuruh orang kesuruh rapopo kan orang musul rapopo baik gak boleh kamu ketikutan ngomong gitu kalau tidak pernah ngomong harus tupet kalau enggak kasus terus-teruskan lagi ini masalah yang hilang-hilang ini yang terakhir sebelum saya menutup untuk perjumpaan ini menyangkut mahrum kalau kamu mahrum dengan mertua itu dimujarodil makdili bintiha jadi misalnya pemuka-pemuka keumbul musuhar jadi misalnya saya dengan mertua pekeri saya kalau mertua lanah kan enggak perlu ada masrob karena itu lanah kan mahrum itu sebabnya tiga satu nasab dua roto tiga musuhar yang ada kan tukupnya berapa tiga satu nasab roto seterusnya angka nasab itu tujuh bagit tujuh diringkasi ke hijawa lima makanya ke hijawa itu pinter karena ke hijawa menghitung ibu putri dulur ponahan ibu ibu putri dulur ponahan berarti lima tapi kalau dalam Quran itu tujuh karena bahasa jawa itu kan dulur bapak ya boleh dulur ibu kalau bahasa arab kan jadi dua dulur bapak amlah dulur ibu terus kemudian ponahan kalau jawa satu ponahan dulur lanang ponahan ponahan dulur wikah makanya jadi lima tapi di arab tujuh yaitu perlima satu maha hukum satu wabana hukum dua wabwa hukum tiga terus wabama hukum berarti bulik dari haba wabwa hukum bulik dari wabana ati ponahan kalau dulur tanah wabana ati pukti ponahan kalau dulur wedok kan tujuh selalu bahasa jawa kan ini hilang ponahan juga kan bulik ya bulik paham makanya jawa kadang lebih simpel menghitungnya lima terus ada nasab yang karena musuh haram karena rot roh terus ada ketika nasab karena musuh haram baik musuh haram ke atas maupun musuh haram ke bawah ke atas mertua kamu ke bawah kamu tidak berarti ke bawah amin bujone anak berarti kan ke bawah paham bujone mertuamu ke atas terus yang santri-santri jawa itu janggalkan kesesuaian ratong wayoh itu kamu tidak boleh menikahi bujone bapak kamu tidak boleh santri balik kamu kamu ibu kamu 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 pikir santri jawa bujone bapak itu kamu kamu makhluk wajoh kan orang mesti bapak bujone bapak bujone bapak mesti pas ibum kamu paham 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 jadi haramnya ibu kamu itu haram purnimas alaikum umma tuku tapi nanti di bagian ditambah wazza udah tuk dan istrinya bapak kadang santri jawab pikir istrinya bapak ini ibu 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 paham jadi kalau bapak kamu punya istri empat yang haram karena jawa datuk aku tiga ini anak jawa datuk yang ibu kamu haram anak um kak apa itu tidak istos yang ibu membuat anak ibu jawa datuk aku terminal lalu itu tapi berhubung di jawa itu semua orang berjalan 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 akhirnya hanya haram rabbi berjalan berjalan setelah itu aturannya begini dalam ilmu nasab kalau mertua ini menjadi mahrum di Mujarrodil Aghi jadi misalnya hari ini mereka mereka sekarang saat itu juga mertuanya menjadi mahrum di Mujarrodil Aghi tapi kalau kebalikannya hari ini mereka 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 itu kalau Nekai Rondo ini putrinya yang perapan tadi menjadi mahrumnya Haris nunggu Rondo ini dikumpuli tidak di Mujarrodil Aghi ya itu bedanya makanya kalau untuk anak tiri ada ayat warubah ibu khumulatih di hujurikum in nisa khumulatih datol pengundihin makanya bapak ilah tak unu datol pengundihin para jenak hari saya ulang lagi ya jadi kalau kamu Nekai Rondo punya putri itu di Mujarrodil Aghi putrinya belum jadi mahrum mahrum soeh ya nunggu sudah hubungan suaminya saya kalau Nekai putrinya di Mujarrodil Aghi bapaknya itu langsung waktu di Mujarrodil Aghi ini kalau baca ya jadi itu kan mungkin Nekai itu mantep nggak usah dipraktek nonekan mesti ngerti seperti ini berapa Pak Yusri ittafakol a'immatu ala anna'umma jawjati ta'rumu ala takdidi di Mujarrodil Aghi ala linti ya jelas ya ittafakol ini ittafakol ini nggak ada film-filmnya semua orang lain sepakat ittafakol a'immatu ala anna'umma jawjati jadi ibunya istri ta'rumu ala takdidi di Mujarrodil Aghi ala linti paham ya dari sekaligakali binti binti yang bapaknya otomatis bapaknya apa ibunya makhroh di Mujarrodil Aghi paham ya paham ya nah waskakol a'immatu ayatun ala anna'rohbi batang anak diri kalau mereka anak kualem kalau yang anaknya ikhri kamu itu apa? anaknya istri kamu tapi yang nggak anak kamu kualem kualem anak 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 kualem ala anna'rohbi batang anak kualem anak kualem anak kualem anak kualem anak kualem anak kualem terus anaknya istrinya anak kita wahala'ilu agunah'i kumulayti namim aswatu istri dari anak kandung kamu bukan anak angkat kalau anak angkat nggak apa-apa kayak kasusnya siapa itu kayak masalahnya siapa? Zaid bin Harisah Zaid bin Harisah kan anak angkatnya Nabi terus berarti Zaid bin Tidakas pernah jadi makhluknya Nabi tapi kan akhirnya di nikah Nabi itu kan tidak anak kandung jadi yang haram itu istri dari anak kandung wahala'ilu agunah'i kumulayti nabi aswatu jadi saya mohon sekali ini ya teman-teman ya jadi kadang-kadang sama Pak Haris diskusi kita bisa duduk bernekah utamanya karena saya punya kepentingan punya keinginan nanti di kampung itu macam-macam sama harus punya solusi kadang-kadang keperconek kepercowali wadah gak aneh-aneh Wisni Malaysia ini takbirnya marhalaten atau idin wong sekarang bisa dihubungi lewat telepon terus kalau idin nanti tauke lewat telepon cukup gak kalau terbesar cukup kesaksian dalam telepon caranya gimana tapi dengan membaca materi tetap nanti ketemu gambar meskipun sedulu gak ada takbir tentang telepon bahagia tapi kalau baca terus dan diangan-angan nanti tetap ketemu jawabannya karena ilmu itu gampang kalau jelip dawe bangunan ngajak-ngajak Bapak Harim ini hantar Bapak Harim ilmu itu kayak kayak rontok-rontok kayak maling kayak orang nakal bercekel sesuai ngaku Bapak Harim bulu itu ngutus bangun Gus itu mulang lu darim sakit ngaji karena mulang gampang Gus kita bukan bercekel bercekelan ngaku kita bukan bercekel bercekel terus ayo ngaku kayak macam ini itu gue nanya bakar kalau Gus kita bukan gampang cekal-cekel sesuai ngaku ngaku aku macam ini paslun aku macam yang cekal-cekel kalau tak kalau sesuai kan pedih pasti ngaku terus bener ngaku begini saya ini termasuk pengagum kitab Bukhari ya kitab Bukhari saya beri contoh betapa mudahnya istidilat mudah sekali istidilat kalau bagi yang sering sekarang itu kalau nikah itu pakai lapat gak enggak jawab saja pakai kan segot itu lapat gak sekarang tolak itu pakai lapat gak pakai kan segot ya sekarang orang yang nggak bisa ngomong akhros orang nggak bisa ngomong itu kalau nikah dimana orang nggak bisa ngomong atau kalau mau mentalak gimana orang nggak bisa tentu Rasulullah zaman juga ini ada sempat menghentikan duktel-duktel nikahnya orang akhros kayak apa kalau si Allah ijab obolnya diganti apa misalnya sama dibilang digenti tulisan ya kalau bisa nulis nggak udah tapi memang Bukhari itu unik sama nanti lihat di kitab Bukhari memang Bukhari itu menghentikan begini ini apalah Riz bagu si khatir tolakil akhros bah tentang sahnya menceraikannya orang yang akhros hanya orang akhros bagi suami menceraikan istrinya dia bilang beliau bilang harga sana terus lucunya menceraikan kalau Rasulullah SAW aaa'na waqa'widul yaltim gha'hal teh nikil jannah wa a'ashara ila musabjiha wa ashabhara ila musabjiha waashabhara waalشqo… dan itu asyalu tisiun wa isruna wa'akodha dhigha TAgada waha gaada,' eh wa-hagada,' terus terus gitu sholat terus ditanya sama orang intinya emang pokor itu cerita dulu Rasulullah ketika memberi penjelasan ana wakafirul yatim ke harta ini pejana saya dan para penanggul umran yatim seperti ini nanti di surga berarti sangking apa? cedaknya, paham ya? terus nabi pernah ngertikan kemungkinan bulan komariya itu haqadah, wahakadah, wahakadah berarti ada kemungkinan berapa? 29 intinya begini orang nabi yang bisa ngertikan saja kadang berganti pakai isyara karena isyara juga muslimah juga memberi paham berarti kalau isyara itu asyara memberi paham maka isyara itu sah untuk tolak maupun untuk nek nah ya itu kan tawangannya kan gak ada kaitannya dengan yang tolakul atras gitu ya sama nanti kan haqadah, wahakadah, wahakadah kan gak ada kaitannya dengan angka 29 tapi toh orang menjadi paham kalau saja misalnya Pak Haris di sini Pak Haris tahun baru lagi wangsun Pak Haris gak mending bilang tidak tapi mencurang orang di sepakat mananya itu jangan kan berarti isyara cukup bapak gak? cukup cukup Pak Haris bapak miting bilang gini cukup kan? bapak itu menolak kalau sekarang orang gak bisa ngomong yang mengganti kalimat adalah isyara paham itu maksudnya artinya anda jangan berharap semua masa ilgihia itu ada takbir yang sorry, yang ekskisit ya tentu takbir WA gak ada tapi kalau nanti anda nguasai materinya maka nanti gak bisa asal nguasai betul kayak tadi Imam Bukhari mengatakan babu sifatil tolakil akhraf terus yang diperintakan anak wakabirul yatim kakak ini berjalan terasyar wakadah 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 artinya Imam Bukhari ingin bilang wong nabi singh iso ngentikan saja kadang iktifak ngalak cukup di isyara yang mukh dengan isyarat yang pemak nah sekarang akhraf apalagi gak bisa ngomong penggantinya sehebat adalah isyarat forget the coming up wakadah